Dan di balik kisah yang dialami Reza Artamevia, sisi lain dari salah satu putri Reza Artamevia inilah Alia Masaid yang kini mengembangkan sayapnya di dunia hiburan. Lahir dari kedua orang tua yang merupakan dua ikonik yang keduanya bergelut di dunia hiburan, putri Reza Artamevia dan Aji Masaid Alia mencoba mengikuti jejak langkah kedua orang tuanya. Meski sempat mengalami banyak kisah dan cobaan-cobaan dalam hidupnya, termasuk pada saat ketika sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Karena kan kalau misalnya aku tuh mau nyalahin karir gak mau atas sama mereka, jadi aku punya karir sendiri juga. Tapi tetap ada negatif-negatifnya sih. Tujuh tahun. Tujuh apa-lapan, lupa deh. Ke Bali bareng. Oh ini ke Bali bareng ya. Jadi kan waktu itu. Ini kamu yang mana? Tuh, aku yang kanan-kiri sih tuh pokoknya. Oh yang sini ya? Iya. Oh itu kamu? Iya. Aku sama papaku berenang selama tiga jam makan di kolam. Banyak sih dia seolah orangnya lucu banget gitu, suka ngelawak. Terus very very caring person gitu. Makin bertumbuh dan telah menjadi gadis remaja yang cantik, Alia yang kini tinggal bersama sang bunda Reza Artamevia dan kakaknya Zahwa merasakan kehidupan remaja yang berbeda. Berbeda karena Alia kini memiliki kasih sayang dari dua ibu. Ya, sebelum almarhum Aji Masaid meninggal, Aji menikah lagi dengan Angelina Sonda yang juga telah dikaruniai seorang putra. Lalu bagaimana Alia menceritakan kisahnya mempunyai dua ibu? Rasanya enak. Enak ya? Jadi di jajan double. Jajan? Terus ada kolomi. Asik banget tuh. Terus beda-beda topi kan. Terus seru aja gitu ada dua. Jadi kan kayak beberapa ada dua malaikat yang menjaga gitu. Paling deket sama siapa? Deket lah sang duduk. Gak bisa milih ya? Kalau ntar dimarahin juga lu ini. Yang bukannya takut dimarahin, tapi emang gak bisa milih. Sayang sama dua-duanya. Seru. Seru. Dia mama yang super seru banget gitu loh. Dia juga kalau misalnya pas tau, Ma ada yang gini, ibu ada yang gini, gini. Dia kayak, yaudahlah biarin aja itu gak penting. Dan dia super seru orangnya kayak ngerti gitu. Kayak tadi yang acara Good Bye UN Party itu, dia ngertiin, oh yaudah gak apa-apa. Pasal ada batasan waktunya jam. Misalnya jam dua udah dirumah gitu. Yaudah gak apa-apa. Tapi dia kasih kebebasan untuk jalan. Dan itu kan ada pengawas. Karena kan Aryo, cowok yang tadi itu kan juga dikenal sama mamaku. Jadi kalau mau nitip aku atau apa, Pasti ke dia. Lirik temen aja. Berburu-berburu ke temen gitu. Dia baik banget sih emang. Nah, pernah dan sering gak melihat mama manggung langsung gitu? Dulu sering. Sekarang enggak mungkin. Karena kan biasanya dia nyanyi Sabtu. Biasanya Sabtu kan aku keluar sama temen. Jadi jarang lihat. Tapi ngeliat dari TV dari situ, ngeliat dari Youtube sih, lihat. Kalau nyanyi kayak gitu, sempet gak dia ajarin mama, Oh, lu mesti gini, mesti gini, mesti gini. Pernah, tapi aku gak suka. Gak suka? Aku tuh gak suka kalau didengar nyanyi sama mama. Aneh. Kenapa? Aneh loh itu. Aneh. Padahal mama lu tuh salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Makanya itu, gak suka. Jadi lu pilih kursus atau pilih... Enggak, pilih apa-apa. Enggak, ngapain. Mendingan belajar sendiri. Langsung aja? Kangen gak? Kangen lah. Aku juga kalau misalnya dia sempet-sempetin chat, kalau misalnya dia emang lagi bisa pegang telepon, kita chat kayak, dia ngomong, I miss you. Aku bilang, I miss you. Dia kayak sini dong ke mami. Terus walaupun mami gak bisa belanjain apa, tapi kadang aku ngomong, Mam di online shop ada yang lucu. Aduh. Baju ini, parfum ini. Dibilang kayak, oh yaudah. Nanti kasih tau berapa, nanti mami transferin. Terus, aku mau ini, mau ini. Nanti dibeliin. Tetap, tetap sebagai ibu yang baik. Kita kan menikah, ikrarnya, janjinya sama Allah untuk hidup semati. Insya Allah hanya maut yang memisahkan. Mau baik buruknya suami kita, dia suami kita. Gitu ya. Kita gak bisa ketika suami senang, kita dampingin. Ketika suami susah, kita jauhin. Gak seperti itu gitu ya. Dan ini kan juga, pemeriksaan masih terus berlanjut gitu ya. Ya, saya berharap masalah ini bisa cepat selesai, dan saya akan tetap support suami saya. Itulah ucapan sebagai bukti akan kesetiaan Edis Adelia terhadap sang suami Ferry Setiawan yang meringkuk di dalam penjara akibat kasus penipuan. Kini ucapan itu seolah tak lagi bernyawa, juga tak memiliki makna. Karena secara mengejutkan, Edis telah resmi bercerai dari Ferry sejak tanggal 4 Agustus 2016 kemarin. Proses sidang cerai yang tanpa dihadiri Ferry ini pun berlangsung sangat singkat di pengadilan agama Bekasi. Dua kali persidangan, hakim langsung mensahkan Edis sebagai janda. Aduh, denger janda gimana gitu. Ya, ya Alhamdulillah, udah sebulan yang lalu sudah fonis, sudah selesai, prosesnya dimudahkan, dilancarkan, dan memang ini adalah fase kehidupan yang harus saya jalani, yang harus saya lewati. Kalau mengajukannya udah 6 Juni, kemudian fonis putusannya itu 4 Agustus. Kami bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik, jadi kami tidak ada masalah, persaratan sudah kita lengkapin sebelum mengajukan gugatan, jadi sidang juga hanya dua kali, dan Alhamdulillah beres. Saya sudah berhitiar selama 3 tahun, artinya sudah berhitiar itu, saya sudah berhitiar dengan segala tenaga, doa, pikiran semuanya, saya sudah hitiar, dan kata Allah jodoh saya dan Maswari hanya sampai di tahun 2016 ini. Tekad wanita kelahiran Yogyakarta ini untuk menyudahi pernikahannya dengan Ferry yang masih menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur ini cukup mengejutkan. Sebelumnya, Edis kerap sesumbar jika dirinya akan terus memberi dukungan kepada sang suami. Lantas benarkah, jika Edis merasa lelah dengan kesetiaan juga kesabarannya, ataukah Edis menderita batin lantaran selama di penjara, Ferry tak lagi menafkahi Edis secara moral juga material. Lebih berat di penjara, Mbak. Kalau cuma nyandang status janda, yaudah, paling, eh Edis janda, ya kayak tadi, udah janda nih, Alhamdulillah, gitu aja lah di alam itu. Enggak juga, enggak seneng juga, Mas, apa sih yang seneng jadi janda, aduh. Saya dan suami saya berpisah atas kesepakatan bersama, dan kami berpisah baik-baik, jadi tidak ada kendala gitu loh. Jadi, keputusan ini saya ambil dengan kepala dingin, keputusan bukan karena emosi, bukan karena emosional atau apalah, tapi keputusan yang saya ambil dan saya pertimbangkan mateng-mateng, masak-masak, bahwa saya sudah berikhtiar selama tiga tahun, gitu ya, dan saya tidak akan pernah kasih tahu ke siapapun alasan apa saya sama suami akhirnya berpisah, biarlah itu menjadi privasi saya dan mantan. Seperti itu, karena berita berpisah ini kan sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Saya kecewa, pihak sana pasti kecewa, keluarga kecewa, jadi saya tidak mau berbicara yang negatif-negatif, jadi alasannya apa dan bagaimana cukup saya dan mantan yang tahu, seperti itu. Ya, insya Allah saya sudah legowo, saya sudah belajar ikhlas dengan ini semua, dan insya Allah saya sudah bisa move on. Edis dan Ferry menikah pada Oktober 2012 silam. Sayang, masa bulan madu mereka hancur karena tak lama setelah menikah, Ferry langsung dicokok polisi terkait masalah penipuan dan pencucian uang. Atas perbuatannya ini, Hakim memfonis Ferry lima tahun penjara pada tahun 2014 silam. Namun, Edis masih menunjukkan kesetiaannya dengan rajin membesuk suaminya di dalam bui. Edis pun ikut terseret kasus hukum karena dianggap menerima uang dari Ferry yang masuk dalam rekeningnya, yang akhirnya mengantarkan Edis mendekam di rutan pondok bambu selama beberapa bulan. Kini benarkah jika Edis telah siap mencari pengganti Ferry? Ya, kita pernah sama-sama. Kemudian, pada akhirnya kita harus berpisah, terus kita sudah berpisah, yaudah, sudah cukup. Jangan buka-buka luka lagi. Saya tidak mau menengok ke belakang. Jangan suka menengok ke belakang. Di belakang itu hanya kita ambil hikmahnya saja. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Tapi, nikmati dan syukuri hari ini. Artinya, apa yang sudah saya alami di masa lalu saya, biarlah itu menjadi catatan memori yang indah buat saya dalam kehidupan saya. Kalau memang ada nilai pahalanya di sisi Allah, itu baru menjadi pahala buat saya nanti kelak. Mudah-mudahan, doain aja. Jangan lama-lama jadi jandanya. Udah gitu aja, Mas. Caudan. Ketika saya sudah sendiri, saya membuka komunikasi lagi karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa di hari depan saya pasti akan berumah tangga. Pasti saya akan pengen punya anak. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton!